Akhirnya identitas jenazah yang sebelumnya sempat dinyatakan tenggelam dan ditemukan di ekslokalisasi Pulau Bahai Bengkul akhirnya terungkap. Korban ini adalah warga Jalan Semangka, Keluran Padangserai, Kota Bengkulu, bernama Rizkan Effendi, berusia 27 tahun. Kasih Umas Poresta Bengkulu, Ibtu Endang, Suderajat, mengatakan, setelah pihak keluarga mengkonfirmasi ke kepolisian, selanjutnya jenazah langsung dibawa dan dimakamkan. Sedangkan satu jenazah lagi yang sebelumnya ditemukan mengapung di Muara Jenggalu hingga Senin sore belum diketahui identitasnya. Pihaknya mengharapkan masyarakat yang mengetahuinya segera melapor ke polisi setempat. Berkaitan dengan jenazah tersebut, Kasih Umas menyatakan tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Orang kecamatan kampung Melayu. Sudah dijemput keluarganya? Untuk Alhamdulillah, untuk hari ini, sekirap pukul 08.00, pihak keluarganya merasa ada kehilangan daripada keluarganya. Langsung mendatangi pihak Umas Sakit Bayangkara dan sekarang masih dalam proses mengapankan. Yang satunya di Sungai Jenggalu sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak luar korban yang mengakui jenazah tersebut. Sehingga kami masih menunggu dan memohon kepada seluruh instansi lainnya atau media-media lain yang menginformasikan terkait identitas daripada korban tersebut atau ada pihak warga daripada korban tersebut. Sebelumnya, penemuan kedua jenazah tersebut sempat menghebohkan warga kota Bengkulu minggu siang. Ini karena kedua jenazah ditemukan pada waktu yang hampir bersamaan meskipun lokasinya berbeda.